Hingga saat ini, masih banyak penemuan benda-benda purba kala dari berbagai peradaban di belahan dunia, bahkan di Indonesia Baik itu berupa bangunan, mumi, artefak, patung, fosil, hingga benda-benda kecil seperti guci, perhiasan, atau alat-alat lain yang digunakan manusia purba ribuan tahun silam Biasanya benda-benda purba ini bisa kita lihat di museum Dan, di setiap benda-benda purba yang ada di sana, pasti kalian akan melihat keterangan umur dari benda-benda itu kan Namun, pernah gak sih kalian nanya, gimana para arkeolog atau peneliti bisa tahu umur mumi, artefak, atau fosil, atau benda-benda purba lainnya Padahal mereka pun belum lahir pada zaman itu Apakah mereka cuma nasal nebak aja? Atau menerawang dengan cara goib? Atau jangan-jangan para peneliti ini mungkin punya mesin waktu yang bisa membawa mereka kembali ke ribuan tahun yang lalu Ya enggak lah, enggak kayak gitu Jadi gini teman-teman, ternyata mengukur umur benda purba bisa dilakukan secara ilmiah Tanpa perlu mesin waktu, menerawang, apalagi asal nebak Jadi, cara yang mereka gunakan adalah dengan teknik karbon dating Nah, apa itu karbon dating? Teknik karbon dating adalah salah satu cara dalam menentukan umur secara mutlak suatu tinggalan arkeologis Dengan cara menghitung sisa-sisa karbon pada benda-benda purba kala Umur mutlak atau absolut yang dihasilkan dapat memberi gambaran pasti pada periode apa tinggalan arkeologis itu Dan teknik ini terbagi menjadi dua yaitu relative dating dan absolute dating Jadi, dengan relative dating, para peneliti bisa membandingkan aneka periode sejarah Misalnya gini, dari prinsip perbedaan lapisan tanah Dengan menggunakan bantuan ilmu geologi, kita bisa memperkirakan umur benda purba berdasarkan letaknya di suatu lapisan tanah Dan selanjutnya, mereka menggabungkan ilmu arkeologi dan ilmu kimia Maka lahirlah jenis dating yang kedua yaitu absolute dating Dengan teknik dating yang kedua ini, kita bisa mengetahui umur benda purba kala secara lebih spesifik Absolute dating ini memiliki banyak jenis Tapi, yang paling populer adalah karbon dating alias radiokarbon Nah, terus gimana cara kerjanya? Oke, jadi seperti yang kita pelajari di sekolah dulu Bahwa, segala hal yang ada di alam semesta ini terdiri dari materi yang sangat amat kecil yaitu atom Dan, ada satu jenis atom yang pasti dimiliki semua makhluk hidup yaitu atom karbon Dan, karbon ini terdiri dari karbon 12 dan karbon 14 Dimana karbon 12 adalah isotop yang paling sering kita temukan di alam Sementara, karbon 14 tercipta setiap hari saat kosmik menerobos masuk ke atmosfer bumi Kemudian, mengenai unsur atom terbanyak di udara yaitu nitrogen Dan, setiap hari karbon-karbon ini diserap oleh tumbuh-tumbuhan melalui proses fotosintesis Dan, tumbuhan inilah yang kemudian dimakan oleh makhluk hidup lain termasuk manusia Nah, saat manusia sudah mati, hal unik pun terjadi Dimana, jumlah karbon 14 dalam tubuh kita akan mulai berkurang Sementara, jumlah karbon 12 tidak berubah Itu disebabkan karena karbon 14 bersifat tidak stabil Dan, supaya bisa stabil, karbon 14 harus mengalami peluruhan kembali menjadi atom sesuai asalnya Lalu, bagaimana cara karbon 14 yang tidak stabil ini meluruh? Faktanya, semua atom radioaktif di dunia ini punya waktu paru Yaitu, waktu yang dibutuhkan si atom untuk meluruh setengahnya Nah, waktu paru karbon 14 adalah 5.730 tahun Jadi, dalam 5.730 tahun, jumlah total karbon 14 dalam sebuah spesimen akan berkurang setengahnya Dan, akan berkurang lagi setengahnya dalam waktu 5.730 tahun selanjutnya Dan, untuk mengukur jumlah karbon 12 dan 14 dalam suatu spesimen Para peneliti menggunakan alat canggih yang bernama mass spectrometer Dengan menghitung perbandingan rasio kedua karbon di spesimen di alam Dan ditambahkan waktu paru dalam hitungan yang sangat-sangat ribet dan memusingkan Akhirnya, kita bisa mengetahui umur spesimen dari ribuan tahun yang lalu Supaya lebih tepat lagi, peneliti juga akan mencocokkan perhitungan mereka dengan aneka petunjuk waktu alami Namun sayangnya, karbon dating ini cuma bisa dipakai untuk spesimen makhluk hidup yang mati kurang dari 50.000 tahun yang lalu Sedangkan, fosil atau benda purba kala yang mati lebih dari 50.000 tahun yang lalu Para peneliti akan menggunakan atom lain yang waktu parunya lebih lama Misalnya, potasium argon yang waktu parunya 1,26 miliar tahun Teknik menghitung umur benda purba memang susah dan memusingkan Coba deh kalian pelajari perlahan-lahan Ya, kali aja kalian bisa sehebat John Lawrence Terima kasih telah menonton!